sukanya kok gak mau mandi eh malah kabur dia ini pintunya kan udah gede lu berdua kok masih sentolop aja sih kita bikin bolong gitu ya bisa jadi kayak tempat menyelam gitu coy Halo temen-temen semua balik lagi sama aku Zedek disini dan kali ini temen-temen ya kita saya akan lanjutin lagi untuk mainin Minecraft comes alive kita ya dan sebelumnya aku pengen ngucapin banget makasih banget ya buat kalian yang udah ngedukung ngesupport series Minecraft come alive kita ya jadi masih banget buat kalian yang udah nonton-nontonin video kita di Minecraft comes alive temen-temen Oke lah ini udah sore banget ya ini ya ternyata ya udah mau malem aja nih dan kebetulan aku lagi ada di rumahnya Vano ini pemandangannya bagus banget ya coy ada di sini ini ya coi ya bener-bener bagus coy dari sini coy kelihatan bawah-bawah no nah di ini kok bolong Oh enggak deh gue pikir bolong ya jadi di episode beberapa episode yang lalu kita udah dekor sedikit ya nih di rumahnya si Vano ini ya kan bisa duduk di sini sekarang jadi sekarang kita bakal coba untuk bikin rumahnya si Bruno coy ya karena Vano udah punya rumah Bruno belum punya ya jadi kita bakal bikinin ini rumahnya si Bruno dan seperti video kemarin yang udah kita bahas ya jadi rumahnya Bruno itu bakalan di bawah laut yaitu ada di sebelah sana coy ya di dalam air lah intinya lah ini gua kagak tahu juga ini laut apa bukan kalau kesana Pak bisa jadi cuma danau ini nggak tahu juga ini karena Rider distance-nya juga pendek coy yaitu temen kita bakalan pulang dulu kita bakalan tidur terus besok kita bakalan lanjutin lagi pembangunan rumahnya si Bruno ya temennya dan kita juga bakalan coba cariin temen untuk si Ciko coy karena kasian banget sih Ciko nggak punya temen ya jadi kita bakalan coba cari temen untuk si Ciko mungkin besok sama mimin atau bibin ya nggak tahu juga lah pokoknya nah Ciko masih di sini aja Ciko Hai Ciko kalau kita pulang dulu karena Ciko itu juga sendirian ya temennya jadi kita harus cariin temen untuk dia kamu kemana Ciko kok malah ke situ sih Oke lah jadi kayaknya itu temen ya karena kan kemarin itu aku kasih aku kasih apa aku ketaruh para penjaga rumah aku satpam rumah aku itu malah ada di sebelah Sononoh ya di sebelah Sononoh nah kayaknya temen aku bakalan coba bikin pos satpam coy kayaknya aku bakalan bikin kayak ya semacam pos satpam tapi itu nanti intinya untuk nampung para satpam-satpam yang ada di rumah aku coy jadi kayaknya gitu ya Nah Ciko kamu duduk dulu di situ ya mau tidur mau duduk silahkan ya di situ dulu nah ini loh temen ya kemarin kan aku taruh di sebelah sini nah ini pada tidur di sini kan sekarang mereka jadi penjaga aku ini ada satu dua tiga empat ada empat orang coy dan mereka semua tidur di sini ya jadi aku pengen bikinin sebuah kayak tempat gitu untuk naruh mereka coy kayak pos satpam gitu ya Nah nanti nggak tahu di sebelah mana soalnya kita bakalan bikin mungkin di next episode untuk episode kali ini kita bakal nyicil rumahnya si Bruno dan kita bakalan cariin temen untuk si Ciko coy itu ya Oke tidur dulu aja Pak Oke kita tidur dulu coy semangat malam Trudy waduh pagi juga Trudy kita cium si Trudy dulu ya terus kita hmm kita peluk Oke sebelum kita pergi ya coba 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 ya Oke lah jadi sebelum pergi juga mandi dulu pak boker dulu juga nah gue boker dulu ya kan hmm jangan lihat lu kita mandi dulu juga nih biar seger coy masa nggak mandi bau dong hehehe Oh ya si Ciko Ciko juga belum kita mandiin ya dia pasti kotor banget badannya mana sih Ciko tuh Ciko sini ayo aku mandiin dulu Ciko ini belum pernah mandi nih kayaknya ini udah lama banget nggak mandi Sini Ciko sini masuk sini bisa nggak Ayo masuk sini ya itu pasti dia kagak mau mandi coy kebiasaan ya sukanya kok nggak mau mandi eh malah kabur dia dengan kabur Ciko eh sini kamu dasar nakal ya malah naik kesini hehehe kenapa bu ini sih Ciko nggak mau mandi Bruno gimana sih ini malah di pojokan dia dasar emang nakal ya Emang nggak suka mandi sih Ciko Iya emang ini gimana sih kebiasaan sih Ciko nggak mau mandi iya nih Trudy gimana sih Ciko ah sini Ciko Ayo kita kayaknya harus tarik dia pakai tulang coy ya kita cari tulang nah disini nih tulang-tulang mau tulang nggak kamu Ciko haha masih disitu terus ya kamu nggak bakalan bisa nolak tulang aku nah langsung ke sini kan kamu kan sini tulang tuh nih makan ayo mandi dulu deh sini 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 kita pancing dia coy kita taruh tulangnya di sana biar dia masuk ayo mau nggak mau nggak kelamaan dah bodo amat eh ah dasar kurang asem nggak nggak berhasil coy tulangnya nggak berhasil udah nggak mempan dia udah nggak doyan tulang kali ini bocah satu ini ya ayo Ciko masuk dulu nah gendut gendut ayo masuk oke Pak yep oke udah pas coy nah mandi dulu tutup dulu kita mandiin dulu Pak nih aku kasih makan sekalian tuh aduh dasarnya si Ciko ini nggak mau mandi coy nah udah udah pintar udah lah udah cukup coy kasihan kedinginan si Ciko ayo Ciko sini Ciko dah silahkan kamu mau ngapain aja lah terserah oke temen jadi kita bakal coba cariin temen untuk Ciko ya sebelumnya kita bakal ajak si bibin atau mimin ya ini mimin sama bibin udah kayak anak kembar emang ya gimana kalau salah satu kita ubah ke iron aja coy biar bisa ada bedanya gitu coy karena kalau gini bener-bener kayak kayak anak kembar ini Pak atau biar gini aja biar malah bagus kalau kembar gini Oh iya si Ciko kan tinggalnya di sini ya Pak ya gua sampai lupa ya kan si Ciko tinggal sama bibin waktu itu buat nemenin si bibin tapi sekarang karena udah ada mimin ya jadi mungkin kapan-kapan kita bikin juga rumah kecil gitu rumah anjing gitu coy buat sih Ciko nanti Soi sama temennya yang baru nanti ya boleh juga itu oke ya bin gini bin gua akan mau nyariin temen bahwa si Ciko lu mau nemenin nggak wuh mau sih mau yaudah deh ayo langsung kita berangkat aja ya aku juga mau apaan Min aku juga mau ikut dong ya elah yaudahlah kita ajak dulunya aja nah elah ini memang trunyil-trunyil menyebalkan ya kalian ya 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 betul Zed nyangkut lagi nah elah gimana sih sini bin ye lewat tengah bukan bukan lewat samping enggak mudah ngaku Zed gimana ini lewat tengah bibin kagak ngerti tengah dia ngerti tengah sih lu gimana sih bibin nah tutup dulu nih pintu nih Oke lah kita berangkat ya kita bakal coba cariin temen untuk si Ciko nemen ya kita berangkat lewat desa sebelah udah lama juga nggak kesini Pak nah itu tuh orang gila tuh ya orang gila itu ini loh coy hati-hati coy tukang gigit itu coy orang gila itu orang gila lagi Pak kok banyak orang gila di sini ya Ayo bin sini Min jangan sampai ketularan itu banyak orang gila itu Oke lah kita langsung berangkat aja coy ya langsung cepet aja huh 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 mana nah ayo ayo bibin-bimin kalian udah cepet kan jalannya iya coy mereka udah cepet coy bisa bisa ngejar sekarang lucu banget sih itu berdua trunyil-trunyil kecil ini awas-awas-awas jangan masuk situ jadi waktu itu aku pernah lihat serigalnya itu ada sebelah sana ya temen ya dan oh ya kemarin tuh ada yang komentar karena katanya kalau mau bunuh mantikor itu harus dibunuh mantikornya coy maksudnya kalau mau ngete mantikor coy jadi mantikornya harus dibunuh dulu ternyata ya nanti kalau mantikornya udah dibunuh barulah itu coy kita dapet telurnya dan mungkin kita bisa datesin telurnya gitu Coy nggak salah ya Oke lah mana Oh ini Pak ini Pak sebelah sini Pak Halo kamu bakal jadi temennya Ciko ya mau nggak kamu sama tulang tulangku ih nggak mau dia melaporki coy kita kasih lagi ya Yes bisa kan Halo lucu banget sih ini ini bakal jadi temennya Ciko temen jadi silahkan kalian komentar di bawah ya temen ya kira-kira enaknya kita kasih nama siapa ya dia ya ini adalah temen baru Ciko sebelah sana tuh ada juga tuh sebenarnya ada banyak Pak sebelah sini Pak tapi yaudah nggak usah banyak-banyak ya nanti si Ciko malah jadi bingung ya jadi bingung jadi rebutan ya kan paling bagus memang pasang-pasangan aja coy ya jadi berdua-berdua aja jangan bertiga nanti salah satu pasti ada yang menderita Pak kalau bertiga Pak ya jadi berdua saja oke jadi kalian silahkan komentar di bawah kasih nama dia siapa gitu Coy kalian kasih aja nama cewek Coy ya karena si Ciko kan udah cowok jadi yang ini cewek aja lah ya jadi yang ini cewek Coy jadi kalian kasih nama cewek kalian silahkan pilihin nama cewek untuk anjing kita yang baru ini Coy ya bukan anjing sih ini ini serigala Coy saya tetap nggak bisa naik ya ilah oh ya gua lupa Coy kalian nggak bisa naik ya gimana sih Zet kok malah ditinggal oh ya maaf 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 lewat sini lah lewat sini lewat sini aduh oh oh ya Bin sementara si serigala kita yang baru ini tinggal di rumah kamu dulu aja ya oke Zet siap nanti kita surprise-in si Ciko kalau serigalanya itu udah punya nama Coy oke lah jadi nanti kalian silahkan komentar nanti kita kasih nama dulu ini serigalanya Pak baru kita pertemukan dengan si Ciko ya jangan lupa kasih namanya cewek Coy oke ayo kesini kesini anjing baru serigala baru Pak nah lewat sini ini pintunya kan udah gede lu berdua kok masih sentolop aja sih kagak ngerti gua masih kagak bisa masuk itu si Mimin Mimin ini anjingnya aja pinter lu serigala gua lupa mulu ya serigala serigalanya lu bisa masuk lu gimana sih Mimin yang punya rumah malah nggak bisa masuk dasar kebiasaan oke serigala baru silahkan kamu disini ya ini ada makanan tuh sebelah situ tuh ini kalau mau tulang juga boleh kok silahkan udah ya Bin gua titip ini serigalanya ke lu ya Bin oke Zet siap Min aku pulang dulu ya ya Zet oke kita pulang dulu ya Coy ya jadi besok kita bisa langsung lanjutin rumahnya si Bruno Coy oke Pak langsung aja kita berangkat ke rumahnya si Bruno Ciko sini Ciko pindahlah masak disitu terus yang penting si Ciko jangan ketemu sama serigala yang baru itu dulu Pak nah udah disini dulu ya kamu Ciko ya mainan-mainan sono wuhuu oke kita uh bagus banget Pak sumpah dari sini Pak Oke kita lanjutin lagi aja udah pembangunannya Pak nah ini jadi kemarin aku udah taruh-taruh ini Pak teman-tempat ini ini nanti untuk aku bakar-bakar ini juga ada beberapa barang nah sebelah sini aku udah bikin pakai apa dirt ya teman-teman ya sebelah sini nah sementara tuh aku bikinnya segini ini aja bikinnya lama banget Coy sumpah lama banget jadi kalau aku pikir-pikir kalau aku record pasti bakalan lama banget jadi aku recordnya di belakang layar ya Oke lah jadi kira-kira sih nanti aku pengennya bikin lebih ke dalam lagi ya kebawah lagi nah nanti itu kayak gini Pak aku kasih lihat dulu ya ini nanti bakal jadi jalan masuk nanti sebelah sini bakal aku kasih pintu pokoknya kayak gerbang gitu gini kan terus kasih pintu di sini coy terus masuk itu Pak masuk sebelah sini habis itu sebelah sini nanti kaca ini nanti aku ganti semua pakai kaca jadi biar kelihatan luarnya coy biar bener-bener kelihatan luarnya jadi bagus Pak udah bisa nanti ini agak ke bawah dikit gini nanti pokoknya arah ke sini lurus bakal jadi kamar-kamar mungkin dapur tempat mandi dan ya paling itu-itu aja sih teman-teman ya kayak gitu coy nah tapi ini pembangunnya tuh lama banget ya teman-teman ya jadi kayaknya emang aku bakalan bikinnya dibalik layar aja ya oke jadi ini kita bakal cicil-cicil dulu aja sementara coy mungkin dari glasnya dulu ya boleh juga tuh oke kita langsung aja ke sini nah ini kita bakal ganti pakai glas coy ya ya langsung aja kita hancurin wih airnya nggak masuk loh Oh airnya masuk Pak ya airnya langsung pada masuk ini kita langsung aja kasih glas-glasnya sebelah situ situ ya kan nah oke lah kita langsung lubangin aja lah bodo amat langsung renang aja lah kita wih tapi bagus juga ya coy ya kalau misalkan ini kayak kita bikin bolong gitu ya bisa jadi kayak tempat menyelam gitu coy bagus ya mungkin kita bisa bikin juga nanti tempat khusus gitu coy untuk menyelam Pak kayaknya bagus ya boleh juga tuh boleh-boleh-boleh oke coy ini kaca kaca gua udah habis ini itu dirtnya kenapa sih malah bergoyang-goyang gitu dia agak stres itu bles di atas itu ya oke apa kita coba lihat dari luar deh penampakannya kayak gimana kira-kira ini ya Oh kayak kayak gini coy ini ceritanya kita bikin seaworld ini oke coy kita bahkan coba bikin pakai ini untuk tampak luarnya ya jadi sebelah sini kan nanti ada pintunya gitu temen-temen ya jadi mungkin kita giniin dulu ini nanti untuk pintunya Pak nah gini hmm terus gimana ya ya gini aja lah kayak pintu pada umumnya nah ini kita bikinin pintu yang pakai ini aja kayaknya bagus temen-temen ya kita kasih lantainya pakai ini aja Pak oke sementara kayak gitu dulu terus Oke lah kita kasih kaca nih kacanya dimana nah sebelah sini ini biar jadi glass itu gimana ya nah ini Pak nah glass pane Oke sementara ini kita ganti ininya dulu aja ya Nah pakai ini coy jadi ini kita bikin rumahnya si Bruno itu nyicil-nyicil aja namanya jadi kita seling-selingin dengan melakukan hal lain juga jadi nggak full cuma bikin rumahnya si Bruno doang ya biar nggak bosan soya karena kayaknya bakalan membosankan banget kalau kita cuma fokus di satu hal doang kayak cuma bikin rumahnya si Bruno doang gitu soya ini tangganya udah kebikin barusan begini Pak ya kan Oke lah dindingnya bakalan aku ganti juga nih pakai yang ini Pak yang birch wood plank aduh sampai rusak ini sekop gua aduh udah sampai rusak Pak sekop saya Pak gila ini ya emang bener-bener berlama banget coi ini bikin beginian karena aduh ini semuanya manual sih coy jadi adalah sementara kayaknya gini dulu aja nih sementara ini untuk si rumahnya si Bruno kita bakal lanjut lagi di next episode dan di belakang layar juga aku bakal coba lanjut-lanjutin jadi kira-kira ginilah ini ini kan masuk dulu Pak nah gitu Pak ya sebelah sini nanti untuk tempat bisa lihat luarnya gitu aduh jadi ya gitu lah ya emang ya Oke lah kita tidur dulu aja ya Oke emang kayaknya untuk video kali ini itu dulu aja makasih banget udah nonton video kali ini ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di klik like komentar apapun dan jika belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu wah itu di atas siapa tuh ada si mebel coi lagi ngelamun jangan-jangan dia juga pengen rumah itu jadi udah makasih banget nonton and see you guys next video goodbye dadah